Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam M7 Kembali di channel Eko M7 Barokah, kita bertemu, semoga kita semuanya sehat selalu, amin ya robbal alamin Sobat M7 semuanya, kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang seni keramik Keramik berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu keramos atau keramikos Artinya, benda yang terbuat dari tanah liat yang melalui proses pembakaran Istilah ini biasanya digunakan untuk studi seni dari poteri Karena mulanya benda yang dibuat pertama kali oleh manusia terbuat dari tanah liat, yaitu berupa piring, kendi, dan lainnya Dari waktu ke waktu, pengertian seni keramik pun berubah dan semakin luas Salah satunya, menurut Balai Besar Keramik Bandung, definisi keramik adalah sebagai berikut Keramik merupakan produk yang terbuat dari bahan galian anorganik non-logam Yang telah mengalami proses panas yang tinggi Bahannya pun mempunyai struktur kristalin dan non-kristalin Bahan-bahan yang dibakar dengan suhu tinggi di dalamnya terdapat semen, gips, dan lain-lain sebagainya Hal inilah yang menyebabkan sebutan keramik jadi bervariasi seperti Pembikar, gerabah, porselen, dan sebagainya Dalam pembuatan keramik terdapat bahan-bahan tertentu yang dipergunakan oleh pembuat keramik Ada tiga macam bahan penjelasannya sebagai berikut Bahan yang pertama adalah tanah liat Sifat yang penting dari tanah liat disebut plastisitas Yang artinya kemampuan dibentuk tanpa mudah retak dan mempunyai kemampuan untuk dibentuk Bahan yang kedua adalah pasir Pasir berfungsi sebagai bahan pengisi Namun jika penambahannya terlalu banyak silika Maka pasir akan menyebabkan keratakan pada saat pembakaran Bahan yang ketiga adalah felt spar Felt spar berfungsi sebagai bahan pengikat dalam pembuatan keramik Serta menurunkan temperatur ketika pembakaran Dalam proses pembuatan keramik Ada enam tahapan yang harus dilalui Yaitu sebagai berikut Yang pertama adalah pengolahan bahan Dalam tahapan ini para pengrajin akan mencampurkan bahan tanah liat Dengan material yang lain termasuk air Tujuannya untuk mengolah bahan baku dari material yang belum siap pakai Menjadi badan keramik plastis yang telah siap dipakai Pengolahan ini bisa dilakukan dengan metode basah atau kering Dengan cara manual maupun dengan cara menggunakan mesin Langkah kedua adalah pembuatan desain Sketsa desain sangat penting agar kita dapat membuat produk keramik Dengan arah yang benar Sehingga hasilnya menjadi terencana bagus Langkah ketiga adalah pembentukan Dalam proses pembentukan ini Ada beberapa teknik yang digunakan Di antaranya adalah Teknik yang pertama adalah teknik pijat atau tekan Teknik pijat atau tekan disebut juga dengan teknik pincing Merupakan teknik yang paling populer di kalangan para pengrajin keramik Pada teknik ini Pembentukan badan keramik dilakukan secara manual Caranya yaitu tanah cukup dipijat atau ditekan Dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari Teknik yang kedua adalah teknik pilin Teknik pilin disebut juga dengan coiling Adalah teknik pembuatan badan keramik secara manual Caranya menggunakan teknik ini adalah Tanah liat digulung hingga terbentuk menyerupai pilihan tanah Teknik yang ketiga adalah teknik lempengan Teknik lempengan disebut juga dengan slabbing Adalah pembuatan badan keramik Dengan cara membentuk lempengan dengan menggunakan roll Lempengan kerap digunakan untuk membuat sebuah keramik Yang bentuknya persegi atau silinder Teknik yang keempat adalah teknik putar Teknik putar merupakan proses pembentukan badan keramik Menggunakan alat putar kaki atau kick well Keramik yang dibuat menggunakan teknik putar Biasanya menghasilkan bentuk yang simetris Pembuatan keramik menggunakan teknik ini Mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi Dibanding dengan teknik lain Teknik yang kelima adalah teknik cetak Dalam teknik ini keramik tidak dibentuk secara langsung dengan tangan Melainkan menggunakan bantuan cetakan yang terbuat dari gipsun Ada dua macam teknik cetak yaitu Teknik cetak padat dan teknik cetak tuang atau slip Saat ini metode cetak keramik sudah sangat berkembang Pembuatan keramik melalui print 3 dimensi Mulai dari desain dibuat di komputer Selanjutnya robot akan membuat bentuk Sesuai dengan program yang dimasukkan ke komputer Terima kasih telah menonton! Tahapan keempat pembuatan keramik adalah pengeringan Setelah keramik telah selesai dibentuk Maka tahap selanjutnya adalah pengeringan Tujuan utama dari tahap ini adalah Untuk menghilangkan air plastis yang mengendap pada badan keramik Proses pengeringan ini bertahap Dan dilakukan proses secara lambat untuk menghindari retak Tahapan kelima adalah penggelasiran Tahap ini merupakan proses pembuatan keramik Yang dilakukan sebelum pembakaran Pada proses ini keramik dilapisi gelasir dengan cara Dituang, dicelup, disemprot atau dikuas Pelapisan gelasir yang dilakukan dengan cara dicelup atau dituang Biasanya pada benda-benda yang berukuran kecil dan sedang Sedangkan pelapisan gelasir dengan cara penyemprotan Dilakukan pada benda yang besar Tahap keenam adalah pembakaran Dalam proses ini, tanah liat dirapuh diubah menjadi benda padat, keras, dan kuat Selama pembakaran berlangsung, badan keramik akan bereaksi penting Hilang atau muncul fase-fase mineral seperti hilang berat Proses pembakaran ini merupakan inti dari pembuatan keramik Dimana pada tahap ini, masa yang rapuh diubah menjadi masa yang padat, keras, dan kuat Pembakaran ini dilakukan dalam sebuah tungku yang bersuhu kisaran 700-1000 Celcius Oke Sobat M7 semuanya, demikian pembahasan materi seni keramik pada video kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat dan barokah Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!